Yesus Kristus Tuhan Namamu ditinggikan Tiap suku dan bahasa Sang sujud berterut Denganlah mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Namamu ditinggikan Tiap suku dan bahasa Sang sujud berterut Menyembah menang Menyembah menang Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Raja Engkau lah Yesus Tuhan Kami mau menghampiri akan tahta kudus Mari Tuhan Oh layakkan setiap kami Oh layakkan kami Tuhan Biar penyembahan kami Biar penyembahan kami boleh menjadi penyembahan yang hidup di hadapanmu Biar penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapak Hanya satu kerinduan kami Penuhi tempat ini dengan hadiratmu Ulurkan tongkat perkenananmu untuk setiap kami Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Kami mau perkatakan ada open heaven Langit terbuka Surga terbuka Dan perkenananmu ada Tuhan Kami hanya mau belajar untuk menyenangkan hati Kami mau perkatakan Hai jiwaku bujilah Tuhan Hai jiwaku bujilah Tuhan Hai jiwaku bujilah Tuhan Biar roh kami terus menyala-nyala Tuhan Untuk kami boleh Tuhan memuji dan menyembah Engkau Kami mau menanti-nantikan kehadiranmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan biar ala 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 pasang sempat sempat Yesus biar kemuliaanmu Tuhan memenuhi akan tempat ini biar kemuliaanmu memenuhi dimanapun kami berada biar ala 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 pasyata kayak ANAK DOMA ALA ENKOW yang bertahan atas kunci dan penyembahan kami Di hadapan tatah kudusmu Ku tersyukur menyembahmu Persembahkan doa dan pujian Bagi anak doa Di hadapan tatah kudusmu Ku tersyukur menyembahmu Persembahkan doa dan pujian Bagi anak doa Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Tuhan Ku menyembahmu Ku menyembahmu Kau Allah yang ku duk Ku menyembahmu 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 Tersungguh menyembah-Mu Persepahkan Tuhan dan pujian Bagi anak depan Ku menyembah-Mu Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Kau alat yang ku Ku menyembah-Mu 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 Enggak apa-apa Aku menjaga Aku 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 menemukanmu Aku menemukanmu Aku menemukanmu Tuhan, aku menemukanmu Kau alam yang kudus Kau alam yang kudus Kau alam yang kudus Kau alam yang kudus Selamat menikmati 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 Tidaklah merugusku Memenuhi hatimu Biar awal kemuliaanku Tidaklah memenuhi bandit suciku Juga kalah merugusku Memenuhi hatimu Biar awal kemuliaanku Turutlah memenuhi bandit suciku Curah kalah merugusmu Memenuhi hatiku Biar awal kemuliaanku Turutlah memenuhi bandit suciku Curah kalah merugusmu Memenuhi hatimu Biar awal kemuliaanku Kulihat langit terbuka Kemuliaanku Kemuliaanku Datang Penuhi Tempat Ini Kami Kami umatmu Bersucu Tersungguh Menyembah Kegudusanmu Tuhan Penuhi Hati Hati Kami Kemuliaanku Dinyatakan Kemuliaanku Lagi Terbuka Kemuliaanku Datang Penuhi Tempat Tempat Hati Kami Kemuliaanku Mersuduh Tersungguh Menyembah Kegudusanku Tuhan Penuhi Hati Kami Kegudusanku Tuhan Kegudusanku Tuhan Penuhi Oh, yang dikudus, kunuslah Tuhan, Allah maha kuasa. 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 Kulihat langit terbuka, kemuliaanku datang. Menuhi tempat ini. Kami membuatmu bersujud. Masa sungguh menyebab. Kejujusanmu Tuhan menuhi. Kejujusanmu Tuhan, Allah maha kuasa. Yang dikudus, kunuslah 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 Tuhan, Allah maha kuasa. hai 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 engembaang lahir sebagian juga pasangan mari sepakian dengan bb равно Ingini dia Ingini ibadinya Jamal Yang sekenap roh kami Memujangkau anak doma anak doma engkau yang bertata engkau yang bertata eswa hamasya engkau yang bertata engkau yang berdaulat engkau yang bertanya Terima kasih telah menonton 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 Jesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jesus 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Jesus 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 Terima kasih telah menonton Jesus 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 Oh Oh Name above our name You are worthy to be praised Oh Segala kuasa duduk di bawah kagimu Chol sea Oh Chol sea Chol tea Selamat menikmati 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 Ku bersyukur 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 Immanuel, Immanuel, engkau bersenamu Gajahmu dan tongkatmu menyertai setiap kami Tuhan Immanuel, engkau akan bersenamu Immanuel, Immanuel, Immanuel Engkau bersenamu Immanuel, Immanuel Immanuel, engkau akan bersenamu Immanuel, engkau kuatkan aku bertahan Immanuel, engkau harapan dalam kesesahan Immanuel, engkau buktikan kesesahanmu Tuhan Immanuel, engkau akan bersenamu Immanuel, engkau yang menguatkan, engkau yang meneguhkan setiap langkah-langkah kami Immanuel, engkau buktikan kesesahanmu Tuhan Immanuel, engkau akan bersenamu 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 Immanuel, Sebab engkau ala Immanuel, Tuhan yang berserta kami, bahkan sampai seumur hidup kami, engkau yang akan terus menyertai kami, engkau yang akan melindungi kami, sampai kesudahan alam, kami memperkatakan engkau Tuhan, Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap lagu, setiap pujian yang kami naikkan, ini adalah iman pengakuan kami di hadapanmu Tuhan, kami memperkatakan, biar engkau yang menerangi setiap jalan-jalan kami, bahkan di tengah kegelapan dunia ini, kami tidak takut sebab firmanmu yang menerangikan. Dan engkau Yesus yang menjadi matahari untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan memperkatakan setiap deklarasi firman. Deklarasi Raja-Raja Demi nama Allah Yahweh, Yesuah Hamasyah, dan Ruah Hakodes, kami deklarasikan. Satu, Tuhan mengangkat pemimpin yang takut akan Tuhan atas bangsa ini, dari pemerintah paling atas sampai paling bawah. Dua, kami terima hikmat Salomo dan hati Daud, pengertian yang luas melebihi semua orang, dan hati yang melekat akan Tuhan. Tiga, kami Raja-Raja selalu sadar, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas dan panggilan. Empat, dengan anugerahnya, kami masuki masa keemasan dan kelimpahan sekarang. Lima, Tuhan membuat tujuh pokok hidup, sandang, pangan, papan, energi listrik, air, udara, telekomunikasi, dan sembilan gunung. Tuhan, agama, spiritual, pemerintahan, bisnis dan keuangan, sandang pangan, pendidikan, teknologi dan media, keluarga, semua dikuasai oleh orang yang takut akan Tuhan dan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan orang banyak. Enam, kami Raja-Raja dimampukan untuk menangkap waktu kairos Tuhan dan mengeksekusi dengan cepat dan tepat. Tujuh, kami dikaruniakan hati hamba, supaya kami tetap berkenan sampai kami diangkat di awan-awan. Delapan, kami mengebaskan dan menghabisi semua ragi Herodes, semua kesombongan, cinta tahta, kegilaan, cinta akan uang, napsu, rasa tidak membutuhkan Tuhan dan orang lain, dan segala kesepian. Sembilan, kami dimampukan berlari, bahkan terbang untuk menyelesaikan semua sampai garis akhir dengan kuat. Finish strong! Amin, amin, amin. Deklarasi perlindungan, di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. Satu, kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkau lah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapak kami yang kami percayai. Amin. Tiga, kami sekeluarga sungguh percaya, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap buru, dari penyakit sambar yang busuk. Amin. Empat, kami sekeluarga percaya, dengan kepaknya Tuhan akan mendudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Lima, kami sekeluarga tausah takut terhadap penjahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Amin. Walau seribu orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan sepuluh ribu di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. Enam, kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, dan melihat. Amin. Tujuh, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga. Yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduan kami. Amin. Lapan, kami sekeluarga percaya, malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami, dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga, untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. Sembilan, kami sekeluarga percaya, Tuhan akan mengirimkan malekat-malekat, untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkai, kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Sepuluh, sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelas, kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan sekenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga, dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. Dua belas, kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga, keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021, di dalam nama Bapak dan Putra, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Satu, saya dan keluarga saya percaya, bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani, amin. Dua, saya dan keluarga saya percaya, pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami, amin. Tiga, saya dan keluarga saya percaya, sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk terus melekat pada Tuhan Yesus Kristus, amin. Empat, saya dan keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyalah, amin. Lima, saya dan keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan, baik jasmani maupun rohani, amin. Enam, saya dan keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan, amin. Tujuh, saya dan keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapak, amin. Lapan, saya dan keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir, amin. Sembilan, saya dan keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny, amin. Sepuluh, saya dan keluarga saya percaya, bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya, amin. Sebelah, saya dan keluarga saya percaya, tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya, amin. Dua belah, saya dan keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdasyat, amin. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Pagi ini, saya akan membawakan sharing dengan tema pengalaman Sungai Kerit. Sebelumnya, saya mau ajak kita semua untuk membaca di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat 1-6. Sudah semua ketemu ya, saya mau baca ayat Ganjil dan saudara baca ayat Kenap. Saya baca perikupnya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Saudara cerita ini bercerita tentang Nabi Elia yang saat itu harus menyampaikan nubuatan kepada Raja Ahab. Dikatakan bahwa di masa-masa ke depan ini tidak akan ada embun atau hujan. Kecuali kalau kukatakan. Dan setelah itu apa firman Tuhan kepada Elia? Firman Tuhan kepada Elia, ayo kamu harus pergi di ayat ketiga ya. Pergi dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Saudara, kalau kita baca di sini Sungai Yordan dan Sungai Kerit semuanya kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya pakai kata yang sama, sungai. Tidak ada bedanya saudara. Tapi saudara, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ jelas sekali disebutkan kalau Jordan itu Jordan River. Yang artinya adalah sungai, sungai Yordan. Karena apa? Sungai Yordan ini letaknya adalah di hulu. Banyak sumber mata air yang mengalir ke sungai Yordan. Yang kedua, dia juga akan mendapatkan air dari lelehan salju Gunung Hermon. Dan itu adalah sungai yang besar dan akan mendapatkan air istilahnya sepanjang tahun. Beda sekali dengan yang namanya Kerit. Kerit itu bukan sungai saudara. Kerit ini dikatakan Kerit Brooks. Kerit Brooks itu apa? Dia adalah anak sungai. Atau dikatakan sungai musiman. Katakan sekali lagi, sungai apa? Musiman. Yang anehnya, Tuhan menyuruh saat dalam kekeringan, saat nanti di tahun-tahun ke depan tidak ada hujan, Elia disuruh perginya kemana saudara? Sungai? Kerit. Masuk akal gak saudara? Buat pikiran manusia itu masuk akal gak? Gak masuk akal. Seharusnya, menurut Elia nih ya, harusnya. Kalau kita jadi Elia, kita bicara, Tuhan kau salah ngomong Tuhan. Aku kan sudah hidup di negeri ini. Aku tahu mana sungai yang besar. Seringkali kita ini merasa pinter, dan merasa rancangan Tuhan itu salah. Kita seringkali merasa, Tuhan yang benar tuh ini loh. Kalau yang namanya di tahun kekeringan, harusnya kita mencari sungai yang paling banyak airnya. Harusnya sungai Yordan Tuhan. Tapi untung, Elianya bukan kita saudara. Kita belajar dari ketaatan seorang Elia. Tuhan berkata apa? Seperti itu dan di ayat kelima dikatakan, lalu Elia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. dia adalah nabi yang taat. Dia gak pernah mempertanyakan, kenapa saya harus ke sungai Kerit. Kebayang gak saudara? Firman Tuhan misalnya nih saudara Jaya Elia. Kamu nanti di tepi sungai Kerit ya. Nanti akan ada burung gagak yang memberi makan kamu. Padahal, belum pernah ada di sepanjang zaman, manusia dikasih makan oleh burung gagak. Saudara, kalau saudara jadi Elia saat itu, dan saudara mendengarkan firman itu, nanti akan ada burung yang akan mengirimi kamu makanan. Saudara bisa menolak gak sih? Ah ini bukan suara Tuhan, ini salah ini. Ini cuma halusinasi saya aja. Saya tetap mau ke sungai Yordan. Bener gak saudara? Sesuatu yang belum pernah ada dan sesuatu firman yang diperkatakan dan seorang nabi ini dengan taat dan setia melakukan. Kita mau belajar dari seorang Elia. Apa sih artinya sungai Kerit? Kerit itu artinya apa? Kerit itu artinya menebang. Yang pertama artinya adalah menebang atau memotong. Apa saudara yang ditebang atau dipotong? yang ditebang atau dipotong adalah kebenaran diri sendiri. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Saat kita seolah-olah menerima, walaupun itu adalah firman yang seolah-olah gak masuk akal. Tapi percayalah, kita harus pegang yang namanya firman Tuhan. Jangan pernah pakai kebenaran diri sendiri. Tebang dan potong kebenaran diri sendiri. Kemarin Pak Petrus Hadi datang ke sini, dia berkata, ayo kita mulai gali lagi setiap perkataan, setiap firman yang dihidupi oleh Pak Yusak. Betul saudara? Dikatakan di situ, paksakan kehendakmu Tuhan. Dan kita harus belajar memberikan yang namanya menyodorkan kertas putih di hadapan Tuhan. Saudara mari kita belajar lagi. Kita sudah melihat hambanya, melewati semuanya. Dengan apa? menyodorkan kertas putih. paksakan kehendakmu Tuhan. jangan pernah saat kita berdoa, atau saat kita merindukan segala sesuatu. seringkali kita tidak pernah menyodorkan kertas putih di hadapan Tuhan. seringkali kita memberikan catatan kecil. kan catatan kecil. saya tidak memberikan apa. note Tuhan, saya lagi perlu ini loh. seringkali seperti itu saudara. tapi biar hari ini kita belajar Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. kita mau belajar. kita mau belajar memberikan kertas putih di hadapan Tuhan. kita minta Tuhan, mari Tuhan paksakan, rencanamu terjadi dalam hidupku. dan kita mau belajar, seringkali kita ini suka salah saudara. saat kita merindukan segala sesuatu, kita harus ngecek, apakah ini dari Tuhan atau bukan. karena kalau bukan dari Tuhan, dan kita mengimani, ya sekali lagi, kalau kita, kalau bukan dari Tuhan, dan kita mengimani, yang ada, kita akan menjadi kecewa. kalau semuanya tidak terjadi. karena apa? saat kita mengimani, sesuatu yang bukan dari Tuhan. artinya, Tuhan tidak pernah bertanggung jawab, dengan apa yang kau imani. karena engkau mengimani, kebenaran diri sendirimu. dan ujung-ujungnya, kebanyakan itu akan menjadi kecewa. tapi beda sekali, kalau engkau mendapatkan sebuah firman, dan walaupun itu di luar akal, karena firman Tuhan itu, tidak masuk di akal. Pak Hadi kemarin ngomong, firman Tuhan itu melampaui segala akal. seringkali tidak masuk akal. nah, kalau firman itu yang diberikan kepada kita, walaupun tidak masuk akal, tapi kita mau belajar, beriman, percaya kepada Tuhan. itu Tuhan yang tanggung jawab saudara. artinya apa? engkau gak perlu pakai kekuatanmu sendiri. engkau gak perlu pakai kepandeanmu sendiri. nanti tiba-tiba Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan membukakan jalan, dan pintu-pintu yang tertutup di hadapan. yang tadinya gak masuk akal, tiba-tiba akan dibukakan, terbuka. pintu yang lain, terbuka, terbuka, terbuka. dan ujungnya apa? kita menjadi kagum, oh, ini pekerjaan Tuhan. dan memang hanya Tuhan yang harus dipermuliakan. kalau kita merasa, oh, aku sukses, aku punya keluarga yang baik itu semua, karena pilihanku itu tepat. nah, hati-hati saudara. semua ujungnya adalah Tuhan. yang pertama, kita harus menebang, kita harus memotong kebenaran diri sendiri. yang kedua, arti kerit itu adalah apa? pemisahan. seringkali Tuhan memberikan pemisahan, atau pembedaan. betul saudara? di firman, di ayat firman, Tuhan dikatakan, saat sebangsa Mesir kena tulah, di situ dikatakan, ada umat Israel, yang berdiam di Gosien. dan situ di firman, kalau saudara baca, dikecualikan, kecuali tanah Gosien. gak kena tulah itu saudara. karena apa? dipisahkan, atau dibedakan. yang nyuruh bangsa Israel ke Gosien, siapa? Tuhan. makanya Tuhan yang tanggung jawab. saudara harus percaya, di tengah pandemi ini, Tuhan sudah sediakan Gosien untuk kita. apa itu? Masmur 91. ayat pertama dikatakan apa? orang yang duduk, dalam lindungan yang mati, dan bernaung, dalam naungan Tuhan yang maha kuasa. itu yang akan mengalami, janji Tuhan seterusnya. syaratnya apa Gosiennya? duduk di tempat yang maha tinggi, dan bernaung, di dalam naungan Tuhan. engkau gak bisa mengandalkan. apa ya? walaupun kita harus mengikuti setiap protokol kesehatan, tapi itu tidak pernah menjamin kita gak kena saudara. akan setiap penyakit menularin. tapi Tuhan perkatakan, kalau kamu duduk, dan engkau bernaung di naungan yang maha kuasa, walaupun, meskipun, kamu tak papar, atau kamu kena, Tuhan yang akan bekerja, dan gandak Tuhan yang akan jadi, dalam hidup kita. Tuhan yang bertanggung, jawab. Nah, itu yang harus kita pegang loh, saudara. Hari-hari ini, jangan andalkan siapapun, pemisahan itu, diadakan, pasti akan terjadi, gandum dan ilalang akan dibisahkan. Yang bukan dari Tuhan, dan yang dari Tuhan, akan kelihatan, dan kita tahu, firman Tuhan pasti yang akan menang. Dan firman Tuhan itu yang akan keluar, menjadi sinar, untuk setiap langkah kita. Ingat, kita disuruh dikerit, gak apa-apa, walaupun kelihatannya kecil sungainya, sungai musiman, percayalah saudara, yang memberi air itu, Tuhan. Yang memberi makan, dari burung itu, Tuhan. Gak usah, pusing. Dan kita ini sebenarnya sudah, lebih baik loh di tempat ini. Dikasih, preview. Oh ternyata, bisa kok, Tuhan memberikan makanan kepada Elia. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Kita sudah lihat di taman, saudara. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Dari yang cawan kosong, tiba-tiba dipenuhi oleh, minyak, yang dari Tuhan. Lihat gak kita? Lihat. Bisa gak terjadi buat Elia? Bisa banget. Kalau tiba-tiba, di tengah kelaparan, Tuhan mau memberikan engkau makanan pizza, kira-kira bisa gak? Bisa saudara. Kalau Tuhan mau. Kita bisa melihat, dari yang tidak ada, menjadi ada. Dan kita harus tetap percaya itu. Dan ini yang paling penting, kita mau baca, ayat terakhir, Roma 13, ayat 11, dan 12. Roma 13, ayat 11, dan 12. Ini akan menjadi ayat pegangan kita, saudara. Kita mau baca bareng-bareng ya. Dua, tiga. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu, untuk bangun dari tidur. sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita, dari pada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. ingat, ingat, saudara. Di saat kegelapan, semua kita berkata, dunia ini, di depan ini semuanya gelap, gak ada yang tahu ke depan itu seperti apa. Betul, saudara? Di sini katakan, sebab itu di tengah kegelapan, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang, saudara. Terang itu adalah senjata di tengah kegelapan. Bukan yang lain, saat lampu mu mati di rumah. Yang dicari apa, saudara? Senter. Atau cari HP. Betul, saudara? Gak ada yang lain. Di tengah kegelapan, yang membuat engkau bertahan adalah terang. Tadi kita sudah menyanyi, Tuhan gembalaku, Yesus matahariku. Biarlah Tuhan yang menjadi penerang abadi, untuk setiap kita. Dan Tuhan menerangi lewat apa? Lewat firman. Aku dikatakan, Firmanmu, belita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu yang menerangi. Dan kalau kita tidak pernah membaca firman, dan tidak pernah merenungkan firman siang dan malam, jalan kita itu gak akan ada kelihatan, saudara. Gelap! Kita perlu firman itu. Itu seumpama handphonemu, yang harus kamu cas, setiap hari kan saudara, ngecas handphone setiap hari gak? Setiap hari. Firman juga harus seperti itu. Kita harus ngecas setiap hari. Jangan sampai baterimu habis, dan saat engkau mengalami kegelapan, sentermu ini kehabisan baterai, yang akan membuat setiap jalanmu gelap. Engkau tidak tahu harus ke kanan, atau harus ke kiri. Engkau tidak tahu keputusan apa yang harus engkau ambil. Mari hari-hari ini, kembali aktifkan. Yesus matahariku, dan firmanmu yang akan menarangi setiap jalanku. Walaupun engkau mengalami seolah-olah, engkau disembunyikan di sungai yang kecil, sungai musiman, tapi percayalah, kalau Tuhan yang sudah menyuruh, itu Tuhan akan bertanggung jawab. Amin saudara, amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengatakan, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Jadi, harus apa? Mengubah cara berpikir kita. Jadi kita bisa menanggalkan semua yang kegelapan, itu disebabkan karena, mindset kita mulai di program oleh Tuhan. Jadi mulai hari ini, dan selanjutnya, dalam menghadapi akan segala sesuatu, yang ada di hadapan kita, hari-hari yang gelap dikatakan, karena hari sudah tengah malam, dan akan menjelang pagi, kita harus mengatakan, Tuhan, ubahlah akan cara berpikirku. Supaya, cara berpikir kita, pas di hatinya Tuhan, jadi di dalam menghadapi apapun, tetap percaya, sekalipun yang kita lihat, sekalipun yang kita lihat, semua dalam keadaan gelap, tapi kita punya terang. Pada saat-saat tertentu, kita akan buka, akan center kita. Terus apa yang terjadi, semuanya akan kelihatan, sehingga kita jalannya tidak tersesat. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapak kami mengucap syukur untuk vermanmu, kami mengucap syukur untuk satu jam lamanya, kami ada di tempat ini ya Tuhan, dan kami boleh menyembah, dan mengisi cawan pujian dan penyembahan kami, pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, untuk kesempatan yang kau berikan buat kami, dimana kami boleh mencarjakan segala sesuatu, akan kehidupan kami ini Tuhan, sampai sepanjang hari ini, baterai kami penuh Tuhan, dan kami boleh melakukan segala kegiatan, karena kami ada di dalam terang. Terima kasih untuk kasih setiamu yang kau berikan buat kami hari ini. Saat ini tetap kami mau mengatakan di hadapanmu Tuhan, kami butuh terang itu, untuk menerangi akan jalan kami. bangsa dan negara kami butuh akan terang itu Tuhan, karena kami tahu bahwa tanpa terang, maka bangsa kami akan berjalan di dalam kegelapan. Pada saat berjalan di dalam kegelapan, tidak akan tahu arah kemana harus dibawa bangsa dan negara ini. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapanmu, engkau yang akan menurunkan roh pengampunanmu untuk bangsa dan negara kami, atas segala pemimpin-pemimpin yang sudah diberi kekuasaan, diberi otoritas untuk memimpin akan bangsa dan negara ini. Tetapi Tuhan suka berjalan di dalam kegelapan. Bapak saat ini kami minta kau ampunkan akan semua kesalahan, akan dosa, akan jalan yang kegelapan, yang sudah dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Kami datang saat ini ya Tuhan, ampuni akan bangsa dan negara kami. Kami minta pemulihan terjadi atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu engkau mengasih bangsa kami, engkau akan membuat pemulihan disebabkan karena banyak anak-anakmu Tuhan, banyak umatmu di negara ini, yang berseru-seru kepadamu, menaikkan akan cawan doa, menaikkan akan cawan pujian dan penyembahan. Biarlah cawan ini penuh di hadapanmu Tuhan, dan membuat engkau turun tangan dengan tongkat otoritasmu atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapak, engkau yang akan melakukan pembalikan keadaan buat bangsa dan negara kami ini, sehingga dilepaskan dari malapetaka, dilepaskan dari semua musibah yang ada. Kami percaya Tuhan, langit bumi engkau yang punya. Jikalau kami berdoa kepadamu, kami sangat percaya, musibah apapun, pandemi apapun, engkau sanggup untuk meluputkan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa ini. Semua hasil tambang, semua hasil bumi, semua hasil laut, dan semua hasil-hasil yang ada di bumi Indonesia ini, akan terjadi perlipat kali gandaan, yang akan dipakai untuk kemakmuran dan akan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah semua perekonomian Indonesia dipulihkan kembali. Kami percaya Tuhan, 3-4 tahun ke depan, pemulihan akan terjadi di Indonesia, lawatan akan terjadi di Indonesia, lawatan jiwa-jiwa akan terjadi di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, lawatan jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa akan terjadi buat bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa, Engkau akan menaruh, mendatangkan investor-investor dari seluruh penjuru dunia ini, untuk matanya tertuju kepada Indonesia. Semua yang membangun Indonesia, itu yang kau datangkan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi negara yang bisa menjadi lumbung pangan dunia, untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa rencanamu atas Indonesia harus jadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami berdoa untuk kami semua Tuhan, dimanapun juga kami berada. Bila kami saat ini Tuhan, masuk masa kekeringan, buat kami seperti Elia-Elia di akhir zaman Tuhan, Engkau membedakan kami, Engkau memberikan perbedaan, seperti Elia di tengah-tengah bangsanya, Engkau membuat perbedaan, dan kami percaya, Engkau akan membuat perbedaan dalam hidup kami. Maka kami percaya Tuhan, dalam masa kekeringan, Engkau sanggup membuat mereka-reka di dalam segala perkara, dan Engkau akan memperliharakan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah cara berpikir kami kau ubahkan, sehingga kami tahu, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk anugerahmu saat ini. Kami saat ini masuk dalam pengurapan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan sepuluh lapis terjadi atas hidup kami. Bapak biarlah mata kami, kami olesi minyak ini Tuhan. Biar mata kami hanya tertuju kepadamu, dan tidak tertuju kepada barang yang sia-sia. Buat telinga kami adalah telinga yang mau mendengar, akan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Bipir mulut kami ini kok kuduskan, untuk kami berbicara yang penting dan berguna, dan menjadi berkat buat orang lain. Lepaskan kami daripada perkataan yang sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, biar hati kami dipenuhi dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, dan penuh dengan penyerahan yang total. Hati yang rela untuk melakukan apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh keraguan kami, semua roh ketidakpercayaan kami, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang di surga, ini kami Tuhan, hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan jasmani kami. Kami minta di dalam namamu, pengurapan atas tangan kami, sampai tangan kami ini melakukan semua pekerjaan, dan apa yang kami kerjakan, bersama dengan Engkau Tuhan. Maka semua yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Kami sangat percayakan hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami olesi minyak pada kaki kami. Engkau tuntun kaki kami Tuhan, ialah kaki kami berjalan menurut jalan yang Engkau tentukan. Jalan dalam trek yang daripadamu, sampai semua rencanamu kami jalani hari ini. Dan kami boleh menyelesaikan semua bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, hari ini kami berjalan terus bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Tuhan memberkati saudara semuanya.